Halo bola supporters, jumpa lagi bersama saya Nungi Fauzi dan dengan saya Ibnu. Nah disini kami akan membahas seputar Piala FF 2022 yang sebentar lagi dulu live. Khususnya kita akan membahas tentang kekuatan lawan-lawan timnas Indonesia ya Ibnu. Di Indonesia tergabung di grup A, LFS tahun ini bersama juara pertahanan Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam dan Filipina ya. Pertandingan pertama nanti Indonesia akan melawan Kamboja tanggal 23 Desember kalau gitu hari ya, 4 atau 5 hari dari sekarang ya. Pertama kita akan bicara kekuatan, siapa dulu Nung? Pastinya Kamboja dulu. Kamboja ya kan, lawan pertama ya, Kamboja. Iya, kemungkinan akan dilatih oleh Keesupi Hunda ya. Yang kemarin juga di I5 tahun kemarin juga Keesupi Hunda juga menangani Kamboja. Secara kekuatan gimana Ibnu, Kamboja ini? Ya, sebenernya saya kurang motivasi ya karena lawan Indonesia ini kayak nggak niat gitu loh. Kok bisa? Ya, karena yang di bawah squadnya ya, squad apa adanya mereka nggak berusaha untuk mendatangkan pemain-pemain ya bintangnya itu loh. Jadi untuk grup A sendiri saya menilainya ya kurang geget gitu menurut saya. Nah, prediksi saya ya, semoga saja tidak ya. Nah, untuk lawan pertama, Kamboja. Kamboja pastinya nanti akan dinasuk lagi oleh Keesupi Hunda. Dari manajer kemudian turun gunung untuk mengambil The Anchor Warrior. Nah, pada kesempatan kali ini Keesupi Hunda telah menjalani pengusahaan latihan sama seperti Indonesia. Setelah berakhirnya Liga Kamboja, mereka langsung berbenah meskipun minim apa ya, minim minim apa, diliput. Minim artikel lah, minim pemberitahan dari Kamboja. Jadi mereka setelah pengumuman pengundian itu, mereka langsung secepatnya mengelar pengusahaan latihan. Dan pada kesempatan ini Keesupi Hunda juga memanggil, tidak banyak sih, tidak banyak pemain gintang. Tapi sebagian besar pemainnya itu pemain-pemain yang edisi Piala FM edisi sebelumnya masih ada cukup banyak. Dan pada kesempatan lalu ini benarnya ada dua pemain luar negeri yang dipanggil. Salah satunya pemain naturalisasi ya, yang bermain di Liga Amerika Serikat. Dia namanya Nick Taylor. Nick Taylor ya. Ya, kemarin cukup banyak. Dan juga pas Piala FM. 2020 lalu ya. Berposisi sebagai striker dan dia cukup, apa ya, jump terbangnya cukup banyak di Liga Amerika Serikat. Yang meskipun kasta ketiga tapi dia cukup lah. Kemudian ada satu lagi. Ini siapa mas? Lupa saya. Namanya Kok Sirang kalau tidak saya? Lupa. Namanya itu kemarin dipinjam oleh pembuah Liga Malaysia. Dan sekarang sudah pulang dia itu posisinya sebagai gelangkan. Secara kekuatan berarti Kamboja memang tidak bisa diramekan ya. Meskipun juga apa namanya, pertemuan sebelumnya juga Indonesia bisa mengatasilah timnas Kamboja. Tapi dari adanya ke Sugihunda kan kita juga nggak tahu nanti ada perkembangan seperti apa di timnas Kamboja. Iya. Karena minim pemberitaan juga kan kita tentang Kamboja juga kan. Iya. Yang pasti Kamboja kalau dari edisi sebelumnya kita juga pernah melawan Kamboja. Kita menang 4-2. Dan itu cukup lah untuk Sintayong. Apa ya. Para mengulangi kesuksesannya lagi itu. Sudah tahu lah paling nggak kekuatannya seperti apaan sih ya. Sintayong sudah tahu dah. Bisa membaca. Selanjutnya. Indonesia kan lawan Brunei Darussalam pada Senin 26 Desember. Ini laga tandang. Kalau tadi Kamboja mainnya di SUGBK. Pas lawan Brunei ini kemungkinan di Malaysia ya kemarin ya. Nah. Terkait Brunei Darussalam. Kemarin lolos setelah lewati bapak play off ya. Kualifikasi mengalahkan Timur Leste. Kemenangannya cukup besar. 6-2 ya kalau nggak salah ya. Iya. 6-2. Yang kan 6-2 terus habis itu imbang ya. 1-1 apa? Ya intinya bisa menang lumayan lah lawan Timur Leste. Terkait pemain yang perlu disorot ini dari Brunei Darussalam. Siapa kira-kira ini? Ya sebelum pemain kita bicara belatihnya dulu ya. Ya. Belatih Brunei. Brunei tahun ini itu kayak gebrakannya besar sekali ya. Hmm. Meskipun pembantisi mereka kurang berjalan. Tapi untuk persiapan Timnas mereka itu cukup, cukup berusaha. Cukup. Cukup. Meskipun juga minim pemerintahan juga. Mereka jarang. Di expose media. Di expose lah. Ya. Jarang memberitakan tentang pelatih mereka. Tapi mereka punya pelatih baru namanya. Ini dong mas. Bukan. Ya saya sepanjang Mario Rivera. Oh, Mario Rivera. Bukan hanya itu ya. Yang menjadi serutan saya itu bukan hanya pelatihnya. Tapi mereka juga di-back ini sama. Back ini dong mas. Ada. Oh iya. Ada yang dibantu. Ya iya iya. Saya dibantu. Itu managernya. Eh, direct gear tag nya yang baru. Ya pasti kita semua tahu kalau itu adalah. Siapa? Siapa? Masa orang. Di. All Monster. Oh, All Monster. Yang dulu bayang cara ya? Ya. Sekarang dia di Brunner Salem ya? Ya. Itu kan juga kalau. All Monster kan. Ya. Dia tahu banyak pemain Indonesia juga. Itu bisa bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Apa ya? Bisa jadi bocoran buat pemain-mainnya. Buat strategi ke depan mengawani Indonesia seperti apa kan ya? Untuk pemain mungkin salah satu yang mencolok itu Ramzi Ramli. Dia itu sudah pandangan sejak 10 tahun terakhir. Kemarin juga jatak 2 gol ya pas lawan Tim Polestis. Iya. Jatak 2 gol. Hmm. Mungkin itu salah satunya. Dan lanjut ke. Ya itu ya. Selanjutnya kita ke timnas Thailand. Thailand dulu. Kan habis lawan Brunner tanggal 26. Nah tanggal 29 lawan Thailand. Tangan terakhir aja. Oh Thailand terakhir ya. Ya udah. Siap. Filipina dulu. Jadi. Filipina. Kita hitung. Istilahnya di sini umbulan ketiga ya. Kalau Indonesia masuk umbulan kedua setelah ke Thailand. Karena kemarin sama-sama finalis. Filipina masuk umbulan ketiga. Tapi gak bisa ditemukan juga. Di pertandingan dicoba Filipina bisa. Nyaris menahan imbang Vietnam ya. 1-0 kemarin. Meskipun laginya kalah. Oleh gol Nguyen Van Kuyet. Itu pun golnya menit terakhir. Ya. 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 Secara kekuatan Filipina gimana? Menurut. Mas Ibnu ini. Ya sama. Itu yang seperti yang saya bilang di awal tadi. Gak kurang terkarik dengan Filipina. Karena. Yang dibawa itu sekuatnya ya. Alakadarnya. Mereka. Mencoba. Meregenerasi. Dengan banyak mendatang pemain muda. Dan pemain seniornya itu ya. Cuma. Berapa ya. Ya setengah-setengahnya hitungannya. Intinya kombinasi lah ya. Kombinasi perhatian. Sama kayak Kamboja juga ada kombinasi main. Krone juga. Kemudian mereka punya pelatih baru. Siapa mas? Filipina. Siapa namanya? Takoyaki itu bukan ya? Bukan. Takoyaki itu mana sih? Bukan. Takoyaki. Takoyaki itu apa tuh? Takoyaki makanan mas. Takoyaki makanan mas. Termisa ya. Bukan. Cacan takoyaki. Joseph Fere. Memang apa? Dia apa ini? Backgroundnya dia apa sebenarnya? Ya itu backgroundnya cukup bagus ya. Beberapa kali melatih tim Asia di India. Kemudian di India. Mana mas? Di India. Terusnya India itu yang paling salah bengal itu ya. Paling mencolok. Kemudian. Tak anul. Yang paling menarik juga. Dia itu. Pernah mencuti Giltek Akademi Versilona. Oh ya ya ya. Itu yang harus bisa menjadi ancaman sih. Meskipun usiannya masih muda dengan membawa squad yang juga muda. Tapi dengan pengalaman dan di Akademi Versilona. Yang mungkin bisa menjadi perhatian khusus untuk Sintayong ya. Ya. Ya bagusnya juga dia mau mencoba pemain muda juga sih. Sama tadi Joseph Fere ya. Pas lawan Vietnam kemarin. Ada juga beritanya. Dia memasukkan pemain muda ketika masuk ke obat kedua. Berarti itu. Dia itu tipikal pelatih yang berani juga. Sintayong yang berani melakukan rekomitasi timnas pas VLF tahun kemarin. Tahun ini. Gak banyak perubahan dari Indonesia tapi. Ya. Masih. Masih mayoritas memain muda. Masih mayoritas memain muda. Oke Filipina. Rasanya sih Indonesia bisa lah harusnya ya. Nyalain Filipina. Paling nggak. Ya. Punggul satu gol gitu lah ya. Harusnya sih. Harusnya bisa ya. Terakhir kita ke timnas Thailand. Yang. Lawan paling berat sih menurut saya. Di grup ini. Karena disana. Tahiran masih membawa pemain-main senior. Meskipun. Tanpa Cangat Ipsung Prasid ya. Yang pas di final tampil. Bagus lawan Indonesia. Tahun kemarin. Tapi masih ada nama kayak Terasi Danda. Ada juga. Siapa? Pudin Pala. Terus. Ada Sek Raison juga. Yang saya sedikit menyoroti ini. Terasi Danda. Ini merupakan. Piala House nya. Dia yang ke berapa ya. Lima atau empat ya. Ke lima. Ke lima. Ke enam. Nah. Ini dia lagi-lagi ketemu Indonesia. Dan. Hampir setiap. Edisi dia itu. Bener-bener jadi kayak. Ancaman gitu loh. Bagi pertahanan timnas. Menurut Ibnu nih. Kira-kira. Apa yang perlu disiapkan selain nih. Untuk menghadapi. Stregal-stregal pengalaman. Dari Thailand. Seperti. Terasi Danda. Ada Sek Raison. Hau. Kirap api. Ya sama. Kita. Sama lagi sang Bierzdi. I Sepulunya. Tainan Mengusun sepat. Alakadarnya. Mana Belupin. Tidak bisa mengambil seluruh. Pemanau bintangnya yang. Musim lalu. Yang Edisi sebelumnya. Membawa Membawa timnas Thailand juara. Orang erto 2020. contreffi seattack. Dan tercatat. Hanya ada. 8 pemain. di squad lalu yang sekarang masih di bawah. Sebetulnya ada sebelah pemain yang belum pernah tampil di Piala FF. Ini kan menarik. Nah untuk alasannya sama sih. Seperti Piala FF itu bukan Agenda Ijen. Tapi setelah keseluruhan kalian tetap harus jelas pada. Ya karena gimana lagi? Juara menang kali. Intinya masih ada menangan nama-nama yang juga kemarin bisa tahu cara-cara main Indonesia ya? Kayak Ternaton Belumatan kan juga masih ada nih kalau saya lihat di daftar mainnya ini. Terus itu tadi kayak Tera Selangda, Adisek Raison. Dan ada satu nama baru si Pora Matesh. Ah gimana ini? Aris Viria itu nana. Itu setelah kira baru 24 tahun kalau saya nggak salah itu bisa juga jadi ancaman buat pertahanan Indonesia nanti. Terus pelatih juga. Mereka masih mengandalkan Manupol King kan. Tentu kita ada tahu pengalamannya. Kemarin bisa mengandalkan Thailand juara Piala FF. Terus menang cukup besar atas Indonesia 4-0 saat. Berapa? Pertama ya? Pertama ya. Pertama. Itu. Ada lagi terkait Thailand Mas Ibnu? Thailand sama. Karena Thailand ya sama sih. Nggak ada sesuatu yang mengejutkan lah. Nggak ada pemain-pemain naturalisa sih. Ya baru nggak ada. Tapi mereka tetap bisa menjadi ancaman. Indonesia akan menghadapi Thailand pada tanggal berapa tadi? 29 ya harusnya. Ya 29, hari Kamis. Ini harusnya di SUGPK sih. Dan ini menjadi poin tambahan buat Senayang. Ini main di SUGPK lawan Thailand ya. Kayak ulang final. Tapi dulu juga pernah ketemu di kualifikasi piara dunia. Kalah sih di GBPK. Semoga bisa mengebus itulah ya. Iya. Mungkin itu dulu bola sporter pembahasan kami terkait kekuatan lawan timnas di grup A Piala FF 2022. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bola sporter bisa kunjungi website kami di bola sport.com. Terus pantau video-video kami di YouTube. Channel YouTube bola sport.com. Dan juga social media lainnya kayak Facebook, Instagram, TikTok ada ya? TikTok ada ya? TikTok ada. TikTok juga bola sport. Silahkan pantau di sana. Subscribe jangan lupa. Terus tombol loncengnya di aktifkan juga. Sekian dari saya, Nunggi Fauzi. Ibn Nusid. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Yang ketiga. Duas link. Baiklah. Em İs Astang. Gue hayır. Versi unang yang lainnya. Silahkan barangים. Tan Suchan. Jawahkan ABD.